Ketika video ini rilis, saya yakin ini adalah salah satu review terlengkap yang ada di Indonesia dan menggunakan box Indonesia terkait Sterling Serial John Petruci dimana saya juga saat ini lagi pake nih Sterling JP60 Kita liat ya Pertama kita akan melihat ini Sterling JP60 Nah apa aja sih yang akan kita bahas disini Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang line up JP series by Music Man Ini terkait spekifikasi yang ada di Music Man itu seperti apa Kenapa kita ngeliat Music Man? Pertama kita mau review Sterling Karena saya mau lihat nih Ada gak sih perbedaan antara Sterling dan Music Man yang signifikan Lalu yang kedua saya juga akan membahas terkait spek dan line up JP series di Sterling Jadi tadi yang pertama Music Man, line up Music Man Lalu yang kedua line up ya Sterling Terus yang ketiga baru Sejauh apa perbedaan spesifikasi antara Music Man dan Sterling Check out Nah Di line up Music Man Khususnya untuk yang JP series Disini saya ngebagi jadi tiga besaran Yaitu JP6, JP15, dan Majesti Kenapa saya bagi tiga besaran ini? Karena tiga besaran ini merupakan gitar seri jenpot John Petrucci yang dirilis dari Arnie Ball Music Man Dan memiliki bentuk yang secara signifikan berbeda Sebenarnya ada juga yang JP10 atau JP17 Itu ada juga gitu Tapi yang paling signifikan perbedaannya dari segi kontur body Segi spesifikasi itu di tiga besaran ini JP6, JP15, dan Majesti Pertama dari body ya kita lihat Body nya untuk JP6 pakai Bosswood Sedangkan JP15 pakai Okume with my front top Okume ini mirip-mirip kayak Body yang lagi dipakai sama Soloking saat ini ya Jadi Soloking mantep juga tuh dia bisa pakai body Okume kayak Music Man JP15, lalu untuk Majesti dia pakai Alder untuk wingsnya Dan Mahogany dan Flammable True untuk yang bagian tengahnya Jadi ada juga seri baru yang udah full Mahogany atau full Alder Jadi bagi dua gitu, terus di atasnya Flammable Top Tapi ada beberapa serinya Majesti yang kanan kirinya Di bagian wingsnya kanan kirinya itu pakai Alder Sedangkan di tengah dan necknya itu dia pakai Mahogany dan Flammable Top Lalu untuk neckwoodnya, untuk yang JP6 ini pakai Maple dan Rosewood Sedangkan untuk JP15 itu figure roasted pepper neck Jadi ya sebenarnya roasted maple Kemudian Yang sering kelihatan sih kayaknya dia lebih kayak Apa tuh yang flame gitu, kayak flame maple gitu Tapi ini disebutnya sebagai figure roasted pepper neck Lalu sedangkan untuk Majesti itu necknya pakai Mahogany dan Flammable Fredbot Ebony-nya gitu Jadi ada dua jenis Ada yang Mahogany, ada yang pakai Flammable Sedangkan untuk Fredbotnya, untuk yang Majesti dia pakai Ebony Nah sekarang kita lihat scale-nya nih Scale-nya ini sebenarnya kalau dilihat-lihat sama semua ya Baik JP6, JP15, ataupun Majesti Dalam artian berarti tangannya John Petrucci udah nyaman di scale tersebut gitu Jadi di 25,5 atau 64,8 cm Jadi panjang ini Nah perbedaannya hanya kalau di Majesti Karena bodi konturnya itu sampai di fret 23 Jadi mungkin akan jauh lebih fleksibel untuk di tangannya John Petrucci Atau tangan siapapun yang saat ini memiliki Majesti gitu ya Jangkauannya lebih luas Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah terbiasa memakai strat atau TLA Ketika pakai JP6 ataupun JP15 Dimana ada body shape di belakangnya tuh Ada kontur body shape di belakangnya yang bisa menjangkau area yang lebih jauh Itu udah nyaman banget sih kalau buat saya ya Kalau untuk shape di body sih, ngerasanya udah nyaman banget gitu Kayak gini nih Yang gini-gini ya Nah ini nih, sebenarnya udah nyaman di bagian sini nih Udah masuklah dalam gamban sebenarnya Oke lanjut lagi Untuk neck radiusnya, ini agak berbeda nih Neck radiusnya untuk JP6 itu masih pakai 15 15 inch ya untuk radiusnya Sedangkan untuk yang JP15 ataupun Majesti udah pakai 17 inch Dimana berarti JP15 dan Majesti jauh lebih datar daripada Bukan jauh sih, sedikit lebih datar daripada JP6 yang saat ini pakai 15 inch Tapi ada manfaatnya juga Semakin datar itu memang semakin enak untuk kita bermain shredding Tapi dengan kontur-kontur yang agak sedikit lebih banyak Jadi di 15 itu memudahkan untuk banding Mungkin ketika JP6 saat itu Dream Theater masih banyak solo-solo yang melodius gitu ya Banyak menggunakan solo-solo yang melodius Shredding tapi ada melodiusnya juga gitu Sedangkan di JP15 Majesti ada perubahan signifikan juga dari cara bermain David Ruci di Dream Theater ketika seri ini mulai diterbitkan gitu kan Mulai lebih gen, mulai lebih shreddingnya lebih banyak gitu ya Mungkin karena tujuan itu jadi agak perbedaan radiusnya Sedangkan untuk neck widthnya Neck widthnya itu ukuran neck ya Ukuran, kalau tadi kan radiusnya itu roundingnya Sedangkan roundingnya itu apa ya Tingkat, tingkat kedataran fretboardnya Ada yang lebih cembung atau ini agak lebih datar Sebenarnya kalau di atas 12 itu cenderung datar Terasanya datar sebenarnya Lalu, kalau untuk neck widthnya itu sebenarnya lebar neck Lebar neck itu kenyamanan kita di antara jempol dan tunjuk ini Kenyamanan gimana sih gitu Nah mereka memiliki lebar neck yang sama nih Di fret 1 sampai dengan fret 11 kalau nggak salah ya Itu 16, eh sorry Dimulai dari fret 1 itu ukurannya 11 per 16 inch atau 43 mm 43 mm berarti kalau jadi cm itu sekitar 4,3 cm gitu ya Ya lebarnya itu sekitar 4,3 cm Sedangkan di bagian pangkalnya yang di bagian last fretnya itu di 57,2 atau 5,72 cm Jadi supaya jangkauannya lebih gampang di fret-fret belakang gitu Dimulai di 17 kebelakang gitu ya Itu ada fretnya makin melebar gitu Makin melebar untuk lebar fretnya Jadinya kan kalau kita fretnya sama kan cendung susah ya Kan jarak antar fret aja makin kebelakang makin kecil gitu Diakalinya dengan fretnya makin dilebarin Eh necknya makin lebar necknya makin dilebarin Sehingga jangkauan fret itu lebih memudahkan Nah untuk lebar necknya ini sebenarnya sama ya Baik di JP6, JP15, ataupun di Majesti Sedangkan di pick upnya ada perubahan pick up juga Ketika di JP6, John Petruci masih bekerja sama dengan Di Marcio Dalam hal ini yang menggunakan liquid fire untuk neck Sedangkan Di Marcio crunch lap untuk bridge Sedangkan untuk piezo nya masih menggunakan fishman power bridge piezo Yang bikin suaranya jadi akustik banget Kalau pas dia lagi main clean gitu kan Lalu ketika di JP15, John Petruci ini menggunakan Di Marcio illuminator Dimana tekarannya memang lebih dark gitu Karena untuk mengimbangi dari neck yang roasted maple tadi gitu kan Karena di JP15 ini kan necknya roasted maple Bukan menggunakan rosewood gitu Sedangkan untuk piezo nya sama Menggunakan fishman power bridge piezo Lalu di Majesti, di Majesti ini berbeda lagi Karena kontur bodinya sudah berbeda Yang berarti suaranya akan semakin berbeda Lalu bahan kayu nya juga banyak Nah diambil lah salah satu yang paling cocok itu Mungkin hasil mereka ngobrol kali ya Yang paling cocok itu ketika dibikinkan Yaitu Di Marcio Rainmaker untuk necknya Sedangkan di bridge ya menggunakan Di Marcio Dreamcatcher Untuk piezo nya masih sama Menggunakan fishman power bridge Nah jadi ini yang menarik ya Kalau kita lihat yang signifikan Bodinya itu berbeda di setiap serinya Lalu neck radius nya JP6 itu berbeda Karena 15 sedangkan yang lainnya 17 Dan pick up nya Oke kita lanjut ke punya line up Dan spesifikasi dari sisi sterling Kalau dari sisi sterling Saya juga ngebagi menjadi tiga besaran yang sama Yaitu JP60, JP150, dan Majesti Nah sekarang kita lihat nih Kalau di JP60 Bodinya itu menggunakan basswood Sedangkan JP150 menggunakan Mahogany Atau Nyatoh Ini tergantung warna yang dipilih ya Kalau yang Mahogany itu Seingat saya yang warna hijau dan biru ya Kalau yang merah itu dia pakai Nyatoh Kalau gak salah ya Nanti teman-teman bisa cek lagi Cuman memang ada perbedaan kayu Tergantung warna yang akan dipilih Lalu untuk Majestinya sama Menggunakan Alderwings Mahogany dan Flame Mevel True Neck Jadi kalau dilihat dari sisi body aja Untuk JP60 dan Majesti Bahan yang digunakan sebenarnya sama Bahan jenis kayu yang digunakan sama Baik itu sterling ataupun Music Man Sedangkan untuk JP150 Bahan yang digunakan berbeda Kalau yang di Music Man tadi pakai Okume Sedangkan di sterling menggunakan Mahogany Nah disini kita bisa lihat Jadi artinya basswood itu bukan kayu yang dianggap Ece-ece untuk kita murah Karena buktinya untuk sterling ataupun Music Man aja Tetap menggunakan basswood Tinggal gimana caranya basswoodnya itu Dikelola gitu Jadi mungkin pemilihan kayu basswoodnya berbeda gitu ya Lalu untuk necknya Necknya juga sama nih Di neckwoodnya untuk Sterling JP60 menggunakan Maple dan Rosewood Sedangkan di JP150 menggunakan Rose dan Maple Neck Lalu di majesty menggunakan Tripicis Mahogany dengan fretboardnya Ebony Nah ini juga masih kita lihat Kalau dilihat gini Sama nih Untuk JP60 dan majesty Neckwoodnya itu sama Antara sterling dan Music Man Oke Lalu kita lihat Oh bahkan di 150 pun sama bahannya ya Bahan kayunya sama gitu ya Maple Rosewood maple untuk JP150 Oke berarti tadi di bodi yang sama Sterling dan Music Man yaitu JP60 dan majesty Sedangkan di neckwood Dari ketiganya Dari ketiga line up Baik sterling ataupun Music Man sama gitu ya Lalu dari scale line nya Scale line nya sama semua nih Sama-sama di 25,5 inch Baik sterling ataupun Music Man tadi Sama tuh dua-duanya Sedangkan untuk neck radiusnya Nah di neck radiusnya ini agak berbeda nih Di neck radius semua line up sterling menggunakan neck radius 16 inch Yang berarti untuk JP60 Itu lebih datar daripada JP6 nya punya Music Man Artinya JP60 untuk main shredding akan jauh lebih mudah dan jauh lebih terkeren ya Lebih kekinian lah Dia lebih mendekati ke JP15 dan Music Man Majesty Karena musikman Majesty dan JP15 17 Sedangkan di JP60 pake 16 Nah lalu di JP150 Justru malah di bawahnya punya Music Man Karena Music Man itu pake 17 Di JP15 nya sedangkan di JP150 pake 16 Hal yang sama juga terjadi di Majesty Sedangkan untuk neck widthnya Music Man sendiri tidak Sterling sendiri tidak menyebutkan Apakah ada pembesaran gitu Pelebaran pada fret terakhir Seperti halnya pada Music Man Jadi dalam hal ini neck widthnya Di nutnya itu masih sama Di 4,3 cm atau 43 mm Tapi di belakangnya gimana nih Apakah sama atau enggak gitu Oleh dari saya rasakan sendiri sih Sebagai user memang Ada pelebaran neck width Pas saya coba ukur pake Apa sih namanya Saya enggak tau tuh Kunci-kunci pas gitu Yang untuk ukur lebarnya Sama sih jatuhnya Jadi dia jatuhnya sama-sama Jadi 5,7 cm Di 5,7 cm Atau 57 mm Jadi secara neck widthnya sendiri Kalau yang saya rasakan Dan yang saya ukur Padasarnya sama nih Antara si Sterling dan Music Man Sedangkan untuk pick upnya Nah di pick upnya berbeda nih Pick upnya untuk yang Sterling Dia masih menggunakan Sterling JP Pick up Sedangkan untuk yang JP 150 Justru pake pick up yang dipake Sama JP 6 di Music Man Yaitu di Marcio Liquid Fire Dan di Marcio Crunch Lab Hal yang sama juga terjadi di Majesti Majesti masih pake seri di Marcio Liquid Fire Dan di Marcio Crunch Lab Artinya pick upnya Pick upnya John Petrucci di JP 6 Music Man dipake oleh Sterling Di JP 150 dan Majesti Yang berarti kalau kita lihat spek-spek gini Ayo kita lihat simpulannya sebenarnya Seberapa jauh apa sih perbedaannya Kalau yang saya lihat sih perbedaannya Mungkin di neck radius aja ya Tapi di neck radius itu mungkin yang berimpaknya Ya disempatnya berimpak lah JP 60 lebih unggul dipandingkan JP 6 Dalam hal neck radius Karena JP 60 menggunakan neck radius 16 Sedangkan JP 6 Music Man Masih menggunakan neck radius 15 Tapi untuk JP 15 dan Majesti Music Man Lebih unggul dipandingkan Sterling Karena untuk JP 15 dan Music Man Majesti itu menggunakan neck radius 17 Sedangkan si Sterling menggunakan 16 Oke jadi poinnya Untuk take radius JP 60 Sterling menang Ting dong menurut saya nih Sedangkan untuk neck width Untuk neck width ternyata sama ya Ini terkait kenyamanan ya Untuk neck width sama Baik Music Man Ataupun Sterling Di ketiga line up tersebut sama Yaitu Di 4,3 cm 43 mm Pada neck Pada nak Dan di pada Bridge nya Di paling akhir Di last fret Yaitu di 57 mm Atau 5,7 cm Jadi ini sama Nuisu Tidak ada yang menang Antara JP 6 Antara Music Man Ataupun Sterling Menggunakan neck width yang sama Sedangkan buat body dan neck width nya Untuk JP 60 dan JP 6 Ataupun Majesti Memiliki spesifikasi Body width yang sama Yang berbeda hanya di JP 15 dan JP 160 Sedangkan di pick up Ya jelas berbeda lah Kalau di JP 6 udah pake di Versio Sedangkan di Sterling Masih pake Sterling JP Kalau yang lainnya Untuk JP 150 Dan Majesti Masih pake di Marsio Liquid Fire Dan di Marsio Translab Sedangkan di JP 15 Dan JP Majesti Itu udah ada yang pake Illuminator Sedangkan di Majesti Udah pake Rainmaker Ataupun Nick Gatcher Artinya Ketika Kalau kita hanya berbicara Secara spesifikasi Oh sorry Lupa Untuk pick up sendiri Di semua Steri Sterling Tidak ada yang menggunakan Piezo Yaitu Fishman Powerbridge Piezo Nah Tapi nih Tapi Kalau misalnya Kita Atau teman-teman Hanya membutuhkan Gitar seri John Petrucci Dan hanya Mengejar Suara Lead nya Jadi suara Clean nya Mungkin tidak terlalu Tidak terlalu Menjadi beban Hanya yang penting Suara lead nya Mirip Ataupun ketika Suara Gen Riffing nya Untuk main Riffing Bisa mendekati Atau bisa mirip Menurut saya Yang paling worth Memang saat ini Yaitu Dari sisi harga Tetap memilih Untuk Sterling JP 60 Karena secara Neck radius Dia lebih unggul Daripada Musikman nya Lalu secara Neck beat nya Sama Secara Body dan Neckwood nya Sama Secara Pick up nya Ya berbeda Masih lebih unggul Musikman Tapi masih ada Kesempatan Untuk teman-teman Mengganti Pick up tersebut Daripada harus Menggelontorkan Uang yang begitu Banyak membeli Musikman Harga pick up nya Untuk di Marsio Liquid Fire Dan di Marsio Crunch Lab Tidak setinggi Jarak Ketika kita harus Mengupgrade Dari Sterling JP 60 Ke Musikman JP 6 Gitu kan Nah dari segi Harga tuh Jadi kalau Pertimbangannya Sisi harga Dan sisi Spesifikasi Dan mana yang Menguntungkan JP 60 Paling worth it sih Sterling JP 60 Paling worth it Untuk di Harga yang murah Tapi paling Mendekati Spesifikasi Musikman Aslinya Gitu Hal yang sama juga sih Sebenernya Kalau Majesti Majesti Gitu Ya oke Tapi kita Akan lewat juga nih Untuk Neck radius nya Kecuali mau diri radius ya Maka bisa Bisa menyamai lah Dengan yang Musikman Ya menyamai Tapi bukan berarti persis Karena pasti beda Lalu kenapa Perbedaan harga yang signifikan Satu lagi Yang paling jelas Ya ini masalah branding Branding Dan masalah Si artis tersebut Memang menggunakan Dari brand asli perusahaannya Yaitu Musikman Sedangkan Sterling Hanya brand turunannya Atau perusahaannya Yang saat ini Di Perusahaannya sendiri Adanya di Indonesia Gitu ya Untuk dibikin Gitu aja Terima kasih See you Sampai jumpa di video